Selamat pagi buat kalian semua yang sedang nonton materi yang menjudul pengantar sejarah bab ini adalah bab 10 dimana kita akan bahas latihan-latihan soal dan pembahasan dari materi sejarah ilmu dan metode yang merupakan pengantar dari sejarah Pertanyaan nomor 1, sejarah itu adalah milik manusia makhluk-makhluk lain seperti hewan tidak memiliki sejarah hal ini karena manusia memiliki A. insting bertahan hidup dan berreproduksi B. akal budi dan kesadaran C. kemampuan untuk mengingat masa lalu D. insting untuk menghasilkan kebudayaan dan E. rencana untuk masa depan kalian pilih yang mana? ya udah pilih, kalian catat dan yang benar adalah B jadi makhluk selain manusia tidak memiliki akal budi dan kesadaran manusia memiliki keduanya sehingga memiliki kemampuan belajar, berubah, dan berkembang ke area yang lebih baik hewan hanya mengandalkan nalulinya untuk hidup itulah sebabnya manusia menulis sejarah untuk pembelajaran hidup bagi kehidupan mendatang Pertanyaan kedua, selain manusia dan ruang waktu merupakan unsur penting lain dalam sejarah waktu menjadi unsur dan konsep dalam sejarah sebab A. waktu menjadi penentu utama perjalanan hidup manusia B. waktu menentukan bekerjanya akal budi dan kesadaran C. sejarah manusia berlangsung dalam waktu tertentu D. manusia membutuhkan waktu untuk menciptakan sejarah atau E. hanya manusia yang memiliki unsur dan konsep waktu jawabannya adalah A. waktu menjadi unsur dan konsep penting sebab perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu jadi waktu menentukan apa yang terjadi masa sekarang, masa lalu, dan juga masa sekarang menentukan masa datang sehingga waktu menentukan hidup manusia Pertanyaan ketiga, para sejarawan mengatakan sejarah itu bukan hanya kata benda tetapi juga kata kerja Istilah sejarah sebagai kata kerja mengandung pengertian bahwa A. manusia adalah pencipta dan penggarak B. peristiwa mencerminkan aktivitas C. peristiwa mempengaruhi semua aspek kehidupan D. pada titik tertentu sejarah akan berakhir dan E. peristiwa sejarah selalu bergerak dinamis sepanjang waktu dan jawabannya adalah A. sejarah meneliti dan menceritakan perjalanan riwayat dan perjalanan hidup manusia karena itu dia adalah sebagai kata kerja Soal selanjutnya, suatu peristiwa berhubungan dengan atau disebabkan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau muncul begitu saja Selanjutnya, peristiwa itu aktif ikut membentuk dan mempengaruhi kehidupan manusia selanjutnya Hal ini menggambarkan A. sejarah itu bersifat ideologis B. berulang C. diakronis D. pentingnya kualitas dalam kajian dan E. pentingnya peristiwa masa lalu Jawabannya adalah C. sejarah akan diceritakan secara kronologis untuk memahami rangkaian peristiwa Inilah yang disebut sifat sejarah bersifat diakronis di mana ciri-ciri yang pertama mengkaji dengan berlalunya masa menitikberatkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya bersifat historis atau komparatif bersifat vertikal dan terdapat konsep perbandingan serta cakupan kajian yang lebih luas Soal nomor lima Metode-metode sejarah memiliki tahapan berikut Pemilihan topik Interpretasi Verifikasi Heuristik dan Historiografi Yang B Pemilihan topik Heuristik Verifikasi Histografi dan Interpretasi Yang C Pemilihan topik Heuristik Verifikasi Presentasi dan Historiografi D. pemilihan topik Heuristik Verifikasi Interpretasi dan Historiografi Atau E Pemilihan topik Heuristik Verifikasi Interpretasi dan historiografi jawaban yang benar adalah D tahapan metode sejarah yang pertama peminan topik heuristik, verifikasi interpretasi dan historiografi nomor 6 sejarah juga termasuk seni hal ini karena dalam penulisan sejarah A. melibatkan para seniman B. menjadi sumber penting bagi pembuatan film C. merupakan hasil emajinasi emosi dan gaya bertutur para pelaku sejarah D. melibatkan emajinasi emosi dan gaya bertutur dan E. memiliki alur atau jalan cerita jawabannya adalah D. sejauhan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi sejauhan itu, ini disebut imajinasi harus dapat terlibat secara emosional dan harus dapat menggunakan gaya bertutur yang baik tapi sejarah bukan merupakan hasil imajinasi itulah perbedaan antara yang C dan yang D nomor 7 salah satu sifat ilmu sejarah adalah verifikatif artinya A. berusaha membedakan soal dan peran dari tiap-tiap bagian B. mempunyai hubungan yang teratur dan logis C. bebas dari bias, prasangka, selera, dan asumsi D. dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun dan E. harus dapat dibuktikan secara indrawi jawabannya adalah D jadi dia harus bisa diuji kebenarannya oleh siapapun terutama oleh memahami peristiwa sejarah dengan baik dan ini adalah arti dari verifikasi soal nomor 8 naskah otentik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang disimpan dalam museum termasuk dalam sumber A. asli B. sekunder primer kronik dan suluk jawabannya adalah C merupakan sumber primer karena merupakan sumber pertama dari peristiwa proklamasi soal nomor 9 peristiwa terbunia Presiden Amerika Sekretion F. Kennedy menimbulkan pendapat mengenai siapa yang menjadi dalam pembunuhan tersebut dengan demikian peristiwa pembunuhan JFK dapat dikategorikan sebagai A. hard fact fakta sosial anachronis soft fact atau fakta mental jawabannya adalah D merupakan fakta lunak soft fact yaitu fakta yang belum mantap atau lemah kebenarannya untuk jangka panjang dan fakta ini masih menimbulkan berbagai pendapat di dalamnya soal yang terakhir kita mempelajari sejarah terutama karena secara itu A. mengajarkan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan B. mengandung pelajaran-pelajaran berharga C. diamanatkan dan diwajibkan dalam kurikulum pendidikan nasional D. membuat kita mengetahui kehidupan manusia pada masa lalu dan E. membuat kita mengenal perjalanan sebuah bangsa atau kebudayaan jawabannya adalah E mempelajari sejarah membuat kita mengenal sebuah bangsa baik sistem politik, ekonomi maupun kehidupan budayanya dan hal ini akan membuat kita mendapat banyak inspiransi dan wawasan bagi kehidupan kita nah untuk latihan soal untuk materi pengantar sejarah yang meliputi ilmu, metode, dan pengertian sejarah cukup sampai sini aja nanti kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya dan terima kasih sudah stay tune sampai sekarang semoga bermanfaat ilmunya jangan lupa untuk klik like dan share video ini dan juga subscribe channel Anakademi Indonesia dan juga kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya goodbye bye